Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Azhar dan Idul Fitri Ustajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berarti apa? Materi atau? Materi Ustajah. Materi ya. Untuk Ikhva perlu diulang atau lanjut? Mau diulang Ustajah. Kan yang lain sahabat-sahabat yang lain belum terima materinya Ustajah. Kita juga enggak apa-apa Ustajah biar mungkin. Oke siap. Berarti kita merojah dulu Ikhva. Nanti sedikit kita berkenalan dengan beberapa bacaan-bacaan yang didaulukan dalam riwayat Imam Hafaz. Imam Hafaz an'alsim tariknya Shatibiyah ya. Mau saya yang share apa Ustajah yang share itunya? Saya ya? Oh ya kalau yang Ikhva ada. Kalau yang ini kan banyak. Jadi enang kayaknya belum sempat ngetiknya kalau yang ini ya. Banyak catatannya. Silahkan silahkan Ikhva. Baik. Bismillah. Saya yakin Umar sudah faham insya Allah tentang Ikhva yang terjadi karena pertemuan non-sukun dan tanwin. Tapi ini untuk kadang kita sudah faham tapi masih banyak salah atau kurang dalam hal praktek. Ya jadi pembagian Ikhva ini penjelasannya itu bertujuan untuk memudahkan dalam pengamalan dalam mengucapkan huruf-huruf Ikhva. Kayaknya di tempatnya Ustajah ya apa namanya di catnya Ustajah ya kayaknya. Ini cuma kotonya doang. Kayaknya tempatnya gitu. Oh di kemarin di WA ya. Di WA ya Ustajah. Ini di WA ya. Kita saya masukin. Coba ya ini anak kirim kan kemarin ada yang ini ya. Mau pentah ada yang roba ada yang anak perbaiki ya. Kesamaran. Di itu aja Ustajah di mana di telegram aja Ustajah. Oke siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sedikit ya kita muraja'ah pengertian dari Ikhva itu sendiri. Jadi Ikhva secara bahasa artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Menyembunyikan atau menyamarkan. Kalau secara istilahnya itu menyembunyikan atau menyamarkan bunyi atau pengucapan nun, sukun, dan tanuinnya. Jadi maksudnya yang disamarkan disini adalah bunyi nun, sukun, atau tanuinnya ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhva yang lima belas. Jadi menyamarkan bunyi suara nun, sukun, dan tanuinnya ketika bertemu huruf ikhva yang lima belas. Terus disertai dengan guna. Kemudian ikhva ini dibagi berdasarkan makhrodnya itu terbagi menjadi tiga. Maksudnya berdasarkan makhrod itu adalah tentang jauh atau dekatnya makhrod huruf ikhva dengan huruf nun, sukun, dan tanuin. Itu maksudnya. Ada namanya ikhva akrob. Apa itu ikhva akrob? Dekat ya. Karib. Akrob. Yaitu huruf nun, sukun, dan tanuin itu. Makhrodnya dekat dengan huruf-huruf ikhva. Sama-sama ujung lidah. Dan hampir sama-sama antara pangkal dengan langit-langit keras. Jadi ikhva akrob maksudnya apa? Pengucapan. Maksudnya apa? Makhrod huruf nun, sukun, dan tanuinnya itu dekat dengan huruf-huruf ikhva. Jadi ada tiga ikhvanya. Tiga huruf ikhvanya yaitu huruf. Ta, da, dan to. Huruf ta, da, dan to. Jadi huruf ikhva. Huruf ta, da, dan to ini makhrodnya dekat dengan nun, sukun, dan tanuin. Kemudian yang kedua ada namanya ikhva aba'at. Apa itu ikhva aba'at? Aba'at itu jauh. Dari kata ba'id, jauh. Maksudnya apa? Makhrod nun, sukun, dan tanuin. Makhrodnya itu jauh dengan huruf-huruf ikhva ini. Ada dua huruf ya. Yaitu ada huruf qof dan kaf. Jauhnya gimana? Kalau nun, sukun, dan tanuin itu keluarnya dari ujung lidah. Kalau huruf ikhvanya ini keluarnya dari pangkal lidah. Jadi ujung ke ujung. Maka disebut sebagai ikhva aba'at. Dilanjutkan lagi yang ketiga. Ada ikhva awsat. Awsat itu pertengahan. Maksudnya, nun, sukun, makhrod nun, sukun, dan tanuinnya. Itu antara ikhva. Dengan huruf-huruf ikhva itu dekat. Pertengahan gitu ya. Pertengahan. Dibilang jauh, dia dekat. Dibilang dekat, tapi jauh. Hurufnya mana? Sisa. Ada 10 huruf. Yaitu sisa dari ikhva akrab dan ikhva aba'at. Jadi yang tadi, yang barusan kita bahas itu adalah pembagian ikhva berdasarkan makhrodnya. Maksudnya, jauh, dekat, atau diantaranya. Ada ikhva akrab. Itu hurufnya ta, da, dan to. Ada ikhva aba'at. Hurufnya dua, qof dan kaf. Yang ketiga, ada ikhva awsat. Yaitu antara jauh dan dekat makhrodnya. Dibilang jauh, dia dekat. Dibilang dekat, dia jauh. Hurufnya ta, jim, zal, zai, sin, shin, fode, bod, vo, dan fa. Nah, karena ini, karena sebab pembagian ikhva berdasarkan makhrod ini, maka tingkat kesamaran dalam hal praktek ikhva itu beda-beda. Ini berarti kita bahas fokus tentang kesamarannya. Kan ikhva tadi artinya samar. Artinya samar. Nah, gara-gara perbedaan makhrodnya tadi, dekat, jauhnya makhrod tadi, akhirnya ketika kita membaca ikhva, kesamarannya itu beda-beda. Ada yang namanya ikhva'a'la atau tinggi. Maksudnya apa? Suara samarnya, suara samar itu apa? Suara yang mengalir ke mulut. Lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan suara gunahnya. Suara gunah itu apa? Suara yang mengalir ke hidung. Dan ikhva'a'la ini terjadi pada ikhva yang akhrod makhrodnya. Yang dekat makhrodnya. Yaitu terjadi pada ta, da, dan po. Terjadi pada ta, da, dan po. Nah, sebelum mana masuk ke ikhva yang kedua. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang bingung di sini? Afwan, Ustazah. Bisa tadi yang pertama itu yang tentang akhrod, ausat, sama aba'at itu. Berdasarkan apa tadi, Afwan? Berdasarkan makhrod. Berdasarkan makhrod. Dengar ya, suaranya jelas ya. Bisa dilihatin ini ya, Ustazah. Afwan ya, tadi saya agak terlalu. Entah, benar-benar. Jadi ikhva'a itu, berdasarkan makhrodnya, itu terbagi tiga. Ya, terbagi tiga. Maksudnya, berdasarkan makhrod itu maksudnya jauh atau dekatnya makhrod huruf ikhva' dan huruf nun, sukun, dan tanwin. Nah, ada tiga. Yang pertama namanya ikhva'a akhrod. Ikhva'a akhrod itu apa? Makhrod huruf nun, dan tanwinnya itu dekat dengan makhrod huruf-huruf ikhva'. Nah, ternyata ada tiga huruf ikhva' yang memiliki makhrod dekat dengan nun, sukun, dan tanwin. Yaitu huruf ta, po, dan dal. Ya, ta, da, po. Ya, sama ya. Nah, itu. Ada tiga huruf ini. Berarti huruf ta, da, po, makhrodnya dekat dengan nun, sukun, dan tanwin. Maka disebut dengan ikhva'a akhrod dekat. Nah. Sudah, lanjut. Yang keduanya, ikhva'a ba'ad. Jauh. Maksudnya apa? Nah, kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi dekat, sekarang makhrod huruf ikhva'a ini jauh dengan makhrod huruf nun, sukun, dan tanwin. Ada dua huruf, yaitu huruf kaf, dan huruf kof. Yang huruf nun kan di ujung lisan. Kalau kaf, dan kof dari pangkal lisan. Nah, jadi jauh. Walaupun masih satu dalam rungga mulut, tapi dianggap jauh. Kemudian, ikhva'a, awsat, pertengahan. Dibilang jauh, dia dekat. Dibilang dekat, jauh. Pertengahan ya. Itu ikhva'a yang terjadi pada selain dari huruf-huruf ab'ad dan akhrod tadi. Ada sepuluh huruf. Kan ada lima belas huruf ikhva'a ya. Nah, lima sudah. Akhrodnya tiga, ab'adnya dua. Berarti awsat sekarang ada sisanya sepuluh huruf ini. Yaitu huruf fa, jim, zal, zai, sin, shin, swadet, bodet, vo, dan fa. Nah, ini yang pertengahan. Dengan huruf nun, sukun, dan tanwin. Baik. Nah, kemudian berdasarkan ini yang menyebabkan, karena makhrod tadi, berdasarkan makhrod tadi, akhirnya terjadilah perbedaan tingkat kesamaran. Kesamarnya beda-beda. Huruf ikhva'a yang lima belas itu enggak sama semuanya. Tapi berbeda. Yang pertama, namanya ikhva'a'la. Ikhva itu kan samar artinya ya. A'la itu tinggi. Berarti apa? Ikhva itu suara samarnya. Ingat, suara samar itu adalah suara yang mengalir ke mulut. Kalau gunnah itu suara yang mengalir ke rongga hidung atau khayshum. Nah, kalau ikhva'a'la, berarti suara samarnya itu lebih banyak atau lebih tinggi mengalirnya ke mulut dibandingkan suara gunah yang mengalir ke rongga hidung. Kalau kita persenkan kira-kira itu, 70 suaranya, 70% ke mulut, sisanya 30% saja yang mengalir ke hidung. Itu kapan terjadi ketika kita mengucapkan nun sukun atau tanuin bertemu dengan huruf-huruf ikhva'a yang akrob makhrodnya dengan nun sukun dan tanuin itu. Yaitu huruf ta, da, dan po. Jadi caranya, ini sering terjadi kesalahan di sini adalah pada ikhva'a'la sering terjadi pengucapannya seperti izhar. Seperti dijelaskan nunnya. Padahal hati-hati, jangan ke huruf nun, jangan ke huruf ikhva'anya. Berarti samar, lisannya masih santai. Siap-siap saja menuju ke makhrod huruf ikhva'anya. Kalau dia tipis, tipiskan. Kalau dia tebal, tebalkan. Contohnya, ini nanti kita praktek semua masing-masing. Contohnya, Santai saja. Datar. Kalau umat pegang hidung, Kalau umat pegang hidung, umat tutup hidungnya, Kalau dia masih bisa mengalir, berarti pengucapannya sudah benar insyaAllah. Tapi ketika umat pegang, suara langsung terputus. Berarti umat mengucapkannya, suaranya lebih banyak ke hidung daripada ke mulut. Sekarang, anda coba tanpa menutup hidung ya. Sekarang, anda tutup hidung. Tutup ya hidungnya. Masih ngalir. Tapi kalau bunyi gini, Langsung terputus. Umat praktek ya. Dengan menutup atau menutup hidung dengan membukanya. Kalau suaranya langsung terputus, berarti pengucapan pada ikhva' ini banyak mengalirkan suara ke hidung. Padahal harusnya hanya suara samar saja. Banyak lebih ke mulut. Yaitu 70% ke mulut, 30% ke hidung. Seperti itu kira-kiranya. Coba anda bacakan lagi. Wurf dal. Kemudian huruf po tebal. Nah, jadi kalau ada anak pernah mendapatkan tuh gini apa. Huruf ketika nunsukun atau tanuin bertemu ta da po itu, Dia seperti pengucapan huruf N. Huruf N ya. Huruf N yang samar. Bukan N idhar ya. Jadi N tapi samarkan. Ketika bertemu dengan tiga huruf ini. Huruf te, huruf dal, dan huruf po. Gitu. Kita praktek dulu ini satu. Mungkin ta atau gimana? Untuk yang... Boleh usah jatah, tapi tidak bisa semua usah jatah. Ini 27 orang. Atau mau semua gimana? Kalau semua kayaknya enggak cukup waktunya usah jatah. Jadi yang mau saja silahkan raise hand. Terbatas ya. Apa lima orang? Atau gantian gitu ya? Ya, nanti gantian. Lima orang. Untuk lima orang. Raise hand pertama silahkan. Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Saya kalau enggak apa-apa. Saja Nur. Saja Nur. Silahkan Saja Nur. Terus selanjutnya silahkan untuk lima orang pertama ya. Sahabat semua ya. Silahkan Ustazah Nur. Siapa dulu? Ana dulu? Baik. Relatif. Nur relatif ya. Nur relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Anabih khair Ustazah. Wa kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah. 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 Hayakillah wabayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. San. Alhamdulillah. Halalau. Waibad. Sekarang coba Ustazah tutup hidung. Semuanya dibaca Ustazah? Ya. Alhamdulillah. Nah. Jadi menutup hidung itu bisa membantu mengurangi suaranya hidung banyak ya. Jadi untuk latihan nanti gitu. Ketika misalnya tolibah kita suruh pencet hidungnya. Nah gitu. Kalau suaranya langsung gini. Ang. Ang. Gak bisa ngalir lagi. Berarti suaranya banyaknya. Suara gunahnya yang lebih banyak. Nah lanjut. Adadan. Halalau. Kayiban. Oke. Masya Allah. Baruqa. Biasa. Amin. Wa'fiki. Baruqa. Jazakillahu khairu Ustazah. Amin. Wa'jazzakillahu khairu. Ustazah bulan. Dibuka kameranya ya. Biar ketahuan Ustazah tuh. Apa melihat ya. Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Ya izin Ustazah. Bismillah. Bismillah. Nah cek ditutup sekarang. Tutup hidung. Amin. Oke bagus. Karena kalau suaranya kehidung pasti gak bisa ngalir. Ketika ditutup ya. Ya lanjut. Tutup. Ini agak kehidung. Nah jadi itu untuk membantu ya. Untuk membantu. Nah lanjut. Ini kebanyakan. Halalau. Dibuan. Dibutup. Halalau. Dibuan. Santibat Allahfi. Insya Allah. Afan Ustazah. Mohon mencinta kalian bertanya sedikit saja. Ya. Ketika kita membaca Ifa yang tipis. Bertemu huruf-huruf tipis. Saya pernah mendengar bahwa untuk membantu menipiskan. Bahwa disenyumkan katanya. Lebih ditarik. Lebih tersenyum. Jadi lebih ditarik. Dibanding ketika kita membaca dengan Ifa tebal. Tadi. Mulutnya tidak ditarik kalau yang tebal. Apakah seperti itu triknya Ustazah atau bagaimana? Sebenarnya lebih turun atau tidak nyelisan ya. Kalau lebih pasnya. Mungkin itu hanya untuk membantu saja. Karena naik sedikit saja lisan. Suara yang keluar adalah suara yang tebal. Nah dikatakan tebal. Tafhim itu artinya penggemukkan. Menggemuk. Makanya suara kita. Rahang kita suka membengkak gitu ya. Halalau. Membengkak. Kayak orang marah gitu. Makanya sebagian katanya huruf tipis itu. Seperti huruf yang selalu tersenyum. Ada yang mengatakan seperti itu. Huruf tebal itu seperti huruf yang marah. Kondisi marah. Karena bengkak lehernya. Ya mungkin itu untuk membantu Sata. Tapi tetap dijaga lisannya. Jangan naik ketika mengucapkan huruf-huruf tipis. Pangkal lidahnya. Kadang kalau senyum pun. Kalau senyum pun. Kalau ternaih lisannya. Nah itu. Tapi itu untuk memudahkan. Insya Allah. Berarti yang dijaga itu memang. Pangkal lidahnya itu ya Zah. Iya. Kadang yang bikin bingung itu. Ketika pelibahnya gak ngerti. Dimana naikin pangkal lidah. Kita bilang. Naikin pangkal lidahnya. Misalnya gitu ya. Ada trik yang mudahnya gak Zah. Supaya. Dapat gitu ya. Terutama huruf-huruf isti'ilah. Yang harus naik. Ketika lidahnya naik. Lidahnya naik gitu. Atau mulutnya seperti orang marah. Seperti tadi. Tapi tetap aja suaranya gak dapet naik. Istilahnya gak dapet. Kira-kira ada. Coba dites di huruf cough-nya. Oh. Dari cough ya. Dites huruf cough-nya. Kalau bermasalah di huruf cough-nya. Otomatis huruf istilah gak dapet. Kenapa? Pernah Anda sampaikan kan. Kalau cough itu. Kan keluarnya harus dengan mengangkat pangkal lidah. Nah itulah terangkat pangkal lidahnya. Karena ibu-ibu kan. Membayangkan. Teori tadi. Terangkatnya pangkal lidah tuh. Mulai tuh meraba-raba pangkal lidah tuh gimana. Diangkat. Harus 100% terangkat pangkal lidah gitu ya. Jadi latihannya di huruf cough. Kalau cough-nya benar. Coo. Nah minta jangan diturunkan. Gandingkan huruf yang lain. Huruf istilah yang lain. Coo. 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 Nah gitu. Gitu ya. Tapi kalau bermasalah huruf cough. Berarti huruf cough-nya perbaiki dulu. Tapi kalau dia bisa huruf cough. Pasti bisa huruf istilah yang lain. Gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Sukron. Jazakillahu khair Ustazah. Afwan. Fajazakillahu khair. Lanjut. Lanjutnya Umi Putri. Ustazah Putri silahkan. Siap. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amtadillah. Tutup hidung. Amtadillah. Lanjut. Amdadan. Coba tutup. Amdadan. Jadi menutup itu menjaga ya. Menjaga biar gak naik suara ke hidung. Secara sempurna. Amtadillah. Lanjut. Lanjut. Ditutup. Berarti selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. 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 Lanjut. Ya harusnya tadi tertahan. Ketika ditutup gak tertahan. Berarti sudah tahu gitu maksudnya. Nah. Selanjutnya Umir Rahmat ya. Ya. Syukuran Um. Mohon bimbingan ya Ustazah. Nah. Insya Allah. Tutup hidungnya. Nah. Lanjut. Di tutup. Ya. Lanjut. Ditutup. Halalang. Halalang. Taiban. Apa? Tebalkan Ustazah. Jadi ikhfad itu ada yang ditebalkan gunanya. Ada yang ditipiskan. Oh ya. Halalang. Taiban. Halalang. Taiban. Oke. Santi Barakallahu. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Kasihiran Ustazah. Jazakillahu khair. Amin. Selanjutnya Umi Zaki. Umi Yul Zaki. Coba dibuka kameranya Umi Yuli. Apaan saya lagi di luar ini saya? Inzin afkan ya. Baik. Om bimbingan ya Ustazah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Tutup. Alhamdulillah. Bagus. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Yuk poh. Halalang. Kayiban. Tutup. Halalang. Kayiba. Oke. Insya Allah. Barakallahu. Alhamdulillah. Zaki lah. Saya nakasih nasi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Sekarang lanjut ke ifa yang kedua. Ini masih tentang kesamaran. Yaitu ifa adena. Rendah. Berarti kebalikan dari ifa a'ala. Maksudnya apa? Suara samarnya lebih rendah. Kalau tadi ifa a'ala. Suara samarnya yang lebih banyak. Maksudnya suara yang mengalir ke rongga mulut lebih banyak. Kalau ini suara gunah yang lebih banyak. Yaitu terjadi pada ikhfa yang makhrutnya aba'at dengan nunsukun dan tanwin. Yaitu ruf kof dan kaf. Makanya kalau suara gunahnya lebih banyak ke hidung. Ketika kita tutup hidung langsung terputus. Tidak bisa lagi mengalir. Maka nanti untuk membedakan bacaan masuk suara ke hidung atau ke mulut. Jadi ditutup hidungnya ya. Kalau ini langsung terputus. Ini langsung ya. Jangan dikasih jedah. Jangan isbah. Jangan tamtid. Langsung ke kafnya. Kalau kita tutup hidung. Tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian. Waman kafar. Waman kafar. Jangan. Jangan dikasih jalan. Waman kafar. Nah. Insya Allah kalau di sini kayaknya bisa semua. Tapi boleh juga praktek. Silahkan. Dua orang. Dua orang siapa? Lima ya. Lima apa dua orang? Dua orang boleh. Lima orang boleh. Lanjut. Biar semua bisa dapat. Silahkan. Silahkan. Kurup kop dan kaf saja. Assalamuala. Ya. Langsung. Sama naung kolilan. Oke. Jadi langsung ya. Sama naung. Coba ditutup hidungnya. Sebentar. Sebentar. Sama naung kolilan. Waman kafar. Waman. Bisa deh. Sebentar ada tangguh. Oh ya. Sama naung kolilan. Tidak tutup hidung. Sama naung kolilan. Bisa mengalir. Sama naung. Kalau bisa mengalir berarti ada suara yang ke mulut juga. Sama naung kolilan. Berarti tidak mengalir. Berarti tidak mengalir kan. Terputus ya. Sama naung. Gitu. Lanjut. Wamang. Wamang kafar. Turunkan lagi. Tipiskan lagi. Wamang kafar. Wamang kafar. Tutup. Wamang. Habis dia kan. Tertutup dia ya. Nah gitu. Saat dua ikhfak ini. Gimana Umahat faham. Membedakan ikhfadena dengan ikhfak Allah. Jadi tujuannya di sini. Jadi kadang praktiknya kita lebih banyak ke NG semuanya. Padahal yang NG itu huruf kaf dan kaf. Ada beberapa huruf lagi ya. Lanjut. Bisa menurut. Silahkan. Bismillah. Tutup hidungnya coba Ustazah. Ditutup. Ditutup jalannya. Kalau gitu. Kalau ngalir berarti. Suara. Berarti suaranya 50-50 itu. Ini kalau dia. Ikhfak. Adana. Itu suara gunanya. Lebih banyak. Berarti suara yang melihat rungga hidung lebih banyak. Jadi ketika kita tutup hidung. Itu langsung terputus. Sama nang kolilah. Coba. Sama nang kolilah. Nah gitu. Terputus kan. Lanjut. Lanjut. Kemudian tutup. Abang. Sama. Sama. Gitu. Nah. Masya Allah. Barakalafiq. Masih ada lagi. Yang beli ini. Kalau enggak. Kita lanjutkan. Masya Allah. Kalau ifadana. Masih ada Ustazah. Oh ya. Lanjut. Silahkan. Istiqomah. Istiqomah. Silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustazah. Silahkan. Sama nang kolilah. Ditutup hidungnya. Sama nang kolilah. Terputus ya. Nah. Lanjut. Wa mengkafar. Tutup. Wa mengkafar. Nah. Jadi gitu ya. Jadi untuk membedakan seperti itu. Nah. Lanjut. Moong timnya Ustazah. Nah. Insya Allah. Insya Allah. Sama nang kolilah. Nah. Coba ditutup hidungnya Ustazah. Sama nang kolilah. Nah. Itu menunjukkan berarti pengucapannya sudah benar. Suara gunanya sudah banyak ke hidung daripada ke mulut. Nah. Lanjut. Waman kafaru. Tutup. Waman kafaru. Oke. Gak bisa ya kan. Ya. Gitu ya. Masya Allah. Baru. Baru. Fikna. Seseorang nang kolilah. Seseorang nang kolilah. Khamanilah yang sedikit di jalan ya. Masih menjumpahkan. Sudah. Lanjut ya. Ifa awsat seimbang. Maksudnya apa? Tingkat kesamaran dan gunah itu seimbang. Sama. 50-50. Ya. 50-50. Nah. Ini terjadi pada sisanya. Sisa dari. Ya. Awsat sama. Awsat sama. Ikhva awsat juga terjadi pada ikhva yang makhruhnya juga dekat. Sama ya. Tingkat kesamarannya, gunahnya seimbang. Nah. Cuman hati-hati disini pada huruf-huruf sukun. Ketika didalui oleh dhammah. Maka kaedahnya adalah dengan adanya ir. Irja. Itu mengembalikan ke makhruhnya. Ke asalnya. Apalagi ketika itu bertemu huruf-huruf yang tipis. Nah. Ini mungkin umat tambah aja nanti ya. Ini seperti inilah kira-kira bunyi suara kita yang keluar. Ketika bertemu huruf sa. Kemudian huruf. Sebentar. Huruf sa. Huruf zal. Huruf sin. Dan shin. Itu suara kita itu seolah-olah seperti bunyi yang keluar itu kayak ng. Antara ng dan ny gitu. Wa ul sa gitu ya. Wa ul sa. Antara ng dan ny. Empat huruf tadi ya. Sa. Zal. Sin dan shin. Kemudian. Huruf jim dan. Huruf jim itu kayak suara ny. Mai ja a ka. Mai. Mai ja a ka. Sama ada huruf shin juga. Mi shai in. Makanya kalau baca al-falak. Itu kan banyak yang salah ya. Miong. Miong. Harusnya mi shai rilwas. Mi shai. Kemudian kalau bertemu huruf. Ini yang huruf disini ya. Huruf fa. Kemudian huruf so. Huruf zai. Nak ulang. Huruf fa. Huruf so. Huruf zai. Huruf vo. Apa Ustazah boleh ulang. Pertama tadi yang. Huruf sa dan zal. Tadi apa Ustazah. Ini seperti itu ya. Suara yang keluar tuh seperti ini. Kira-kiranya seperti ini. Ketika nunsukun atau tonim bertemu huruf sa. Mudian huruf zal. 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 Allazi. Mudian huruf sin. Mudian huruf shin. Empat huruf ini. Suara kita tuh seperti antara huruf NG dengan NY. NG dengan NYA. Ya. Wa Ustazah. Kemudian huruf apa tadi lagi? Huruf zal. Huruf zal tadi. Wa mi zurziyati. Wa mi zurziyati. Mudah huruf sin. Huruf sin. An sabili. An sabili. Mulai huruf shin. Mi shai'in. Mi shai'in. Nah itu. Empat huruf. Kemudian. Seperti huruf NG juga. Sama seperti kof dan kaf. Tapi dia tidak. Oh ini ya. Seperti itu bunyinya. Ketika bertemu huruf fa. Wode. Huruf zai. Dan huruf vo. Fa. Wode. Vodan. Zai. Nah itu. Mana fa. Nah contohkan fa. Anfusakum. Kemudian. Huruf. Apa tadi huruf. Sada. Yunfarun. Huruf vo. Min zuhuriha. Huruf zai. Wa anzala. Zala. Kemudian. Sisanya huruf. Bot ya. Huruf bot. Nah huruf bot itu seperti. Huruf bot sama apa nih. Huruf bot. Ya huruf bot aja. Huruf bot sisa ya. Huruf bot seperti. Sama seperti. Tadapo tadi. Seperti N yang disamarkan. Jadi gini. Intinya. Pengucapan ikhfa. Itu jangan langsung kenun. Jangan langsung. Huruf ikhfanya. Berarti. Lisan kita siap-siap. Jangan. Jangan dulu dibentuk. Contohnya kayak fa aja. Jangan langsung. Bibinnya sudah. Seperti huruf fa. Gitu. Jadi kayak ketutup. Jadi biasa dulu. Al-fusakum. Al-fusakum. Gitu ya. Baru kalau sudah fa. Baru masuk ke makrotnya. Gitu. Nah silahkan. Yang mau baca. Ini berapa orang Ustazia? Ini banyak ya. Boleh baca dua-dua contoh. Masing-masing. Satu orang tuh dua contoh. Silahkan. Masing-masing dua orang. Yang mau baca silahkan. Ya. Umi Kenta. Anda mau baca. Nggak ketemu Raisennya. Raisennya. Baik. Silahkan. Ustazia Siti. Silahkan. Ya. Silahkan. Baik. Mau bingungnya Ustazia. Nah. Wa-ul-sa. Matipu. Sekali lagi. Wa-ul-sa. Wa-ul-sa. Ah. Santih. Bagus. Wa-mi-l-zur-li-yati. Yuk. Sekali lagi. Wa-mi-l-zur. Nah. Kalau ini ditutup hidung jalan ya. Karena seimbang. Wa-mi-l-zur-li-yati. Lalu ulang. Wa-mi-l-zur-li-yati. Itu agak naik kayaknya Ustazah. Tipiskan lagi. Jangan wa-mi-l. Wa-mi-l. Datar. Lisanya datarin dulu. Wa-mi-l-zur. Wa-mi-l-zur. Itu Ustazah. Iya. Seperti itu. Wa-mi-l-zur-li-yati. Mura-santi. Masya Allah. Baru-baru. Ya benar. Saya jajak inilah. Saya lanjut. Anak boleh baca Ustazah. Iya. Ini ya di giliran ya. Umi Citra Sakit Buluan. Boleh. Baik. Baik. Syukur. Assalamualaikum Ustazah. Afan. Al-Ghishafar. Bismillah. Masya Allah. Fiammanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang mana Ustazah sekarang? Boleh. Gak apa-apa. Lanjut aja dulu dua-dua. Nanti diulang sekali lagi. Nah. Bisa berhenti dulu. Rupin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik. Waangsa. Wau. Jangan goyang. Eh berhenti dulu Pak. Sebentar. Goyang. Sudah-sudah. Ya makasih Pak. Diturunkan. Ustazah. Yang pertama baca ya. Waunsa. Waunsa. Tipiskan lisan dasar. Ya baik. Nanti dalam pemerah. Waunsa. Nah. Murudhal. Baik. Gak berarti. Waumzuriati. Itu kayak kayak N. N-nya tuh harusnya disamarkan. Waumzuriati. Gak kenun. Gak kezal. Jadi lisan-sahazah. Siap-siap dulu. Waumzuriati. 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 Nah. Itu baru pas. Yang terakhir. Alhamdulillah. InsyaAllah. Barakatuh. Waumzuriati. Sukran. Jazakillah khairun sadar. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Ya silahkan. Ya. Umi Saida. Silahkan. Lanjut. Sukran. Umi Kenta. Bismillah. Sada. Mohon bibingannya. InsyaAllah. Baca ya. An-sabilih. Coba. Yang dibahas ke belahnya ya. An-sabilih. Tipiskan lagi Kalau Anda lihat itu belakang naik enggak listannya? Kayaknya naik, Ustaz Datar aja Jadi datar aja Karena naik sikit ngaruh dia Nah, lanjut huruf Sot Nah, ini enggak apa-apa naikin Nah, hati-hati ketika irjak pada huruf tebal Nanti menipiskan jadinya Jadi irjak tapi jangan berlebihan Karena irjak itu kan di huruf Nunnya Di huruf Sotnya kita tebal Kalau Ana lebih amannya jangan diirjak Nanti menipiskan huruf Sot Nunnya memang ditipis Tapi Sot ada Sot setelahnya Akhirnya tebal Yung Foruna Yung So Yung So Yung Foruna Intinya kita di sini Belajar menaik turunkan lisan Tadi izin bertanya tadi Kalau misalkan Yung So Jadi Nunnya gimana Jadi mulutnya Kayak gimana Nah, makanya Kadang kalau kita Huruf tebal ya Kalau huruf tebal diirjakkan Itu huruf tipis setelahnya Sebelum Huruf Sukun Dan huruf Sukun itu adalah huruf tipis Maka di dole lo domah Maka ada irjakkan Tapi kalau pada huruf tebal Kalau berlebih nantinya jadinya tipis Yung Foruna Jadi tetap dengan keadaan monyong Tapi jangan terlalu monyong Monyong di dole lo domah aja Yung For Turun sikit aja Turun sikit aja Jangan sampai tersenyum Karena ingat Huruf tebal adalah huruf dalam keadaan marah Gak ada orang marah sambil tersenyum Yung Foruna Baik, bisa jajakirah Jajakirah Nah, lanjut Selanjutnya Manja Selanjutnya siapa? Saya Jafira Aizin bertanya Ini kalau yang Jim Masuknya kemana ini? Masuk yang ke Tadi udah dikasih tahu sayang Ini tadib dulu sayang Nanti pertanyaan Kalau lalu sudah selesai semua ya Oh, N-Y Suaranya ke N-Y gitu maksudnya Saya Jafira, silakan Nah, jadi suaranya kayak N-Y gitu Saya Jafira, kayak Nya Nya ya Coba diulang Nah, gitu Jadi jangan Man Atau jaga dengan Mang Tapi kayak N-Y Rasain aja Ini udah tipis kan? Berarti listannya santai Cuman siap-siap mau Naikkan ke tengah lidah Kalian langit Manja'ekah Dula Manja'ekah Nah, Masya'Allah Barakallahu Lanjut Lanjutnya Mi Wardah Usaja Wardah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bimbingannya Ustazah Waalaikumsalam Insya'Allah Yang Min ya Iya Kayak N-Y juga coba buat Karena sama dengan huruf Jim Misya'in 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 Nah, ulang lagi Bagus Ulang lagi Misya'in Sekali lagi Misya'in 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 Masya'Allah Barakallahu Fik Lanjut Satu lagi ya Ustazah Ya, huruf Dod Ya Nah, kali ini Dod Ditebalkan Ustazah ya Sama dengan huruf Sod Jadi ada huruf Ikhva Yang dia Gunahnya itu ada yang ditebalkan Dan ditipiskan Kapan ditebalkan? Ketika Nunsukun atau Tanun Bertemu huruf Ikhva Yang miliki sifat isti'ala Yaitu ada lima huruf Sode'u Bo' 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 Dan Kof Ya Sekali lagi Boleh Ustazah Ya'um Bo' Ya'um Dolalatihim Masya'Allah Barakallahu Ustazah Wardah Umurnya udah berapa ya? Sudah 70 Ustazah Masya'Allah Masya'Allah Barakallahu Ustazah Ustazah Beria Ustazah Saya minta Ngajar disini Ikut Saya minta Ngajar disini Padahal mendadak mulu Masya'Allah Masya'Allah Ayo yang mudah-mudah Lebih Wardah ya Ustazah Masya'Allah Selanjutnya Ustazah 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 Silahkan Ya Silahkan Ustazah Ustazah Minta Mohonim bimbingan ya Ustazah Ustazah Masya'Allah 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 Seperti itu Nah nampak ya Jadi jangan langsung Fah Bibirnya langsung Seperti Mabentuk Fah Nah jadi Jauhkan dulu Afusah Biar terjaga juga tipisnya Nah Masya'Allah Barakallahu Fih Ustazah Barakallahu Jajakilah Kepasiran Ustazah Jajakilah Khair Ustazah 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 Wardah Mana Sama Ustazah Ustazah Terima Sih 60 Berapa Masya'Allah Masya'Allah Ustazah Masya'Allah 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 Selanjutnya Ustazah Novida Umi Novida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Mohonimbingannya Nah Insya'Allah Silahkan Ustazah Yang mana Ustazah Naik katas lagi Waunfah Waunfah Nah Uruf Lisan Sanya Dijauhkan dulu Dari Mahoksa Ustazah Jangan Kenun Jangan Kesah Jauhkan dulu Waunfah Baru Waunfah Nah Karena Kalau langsung Kenun Dia seperti Izhar Kalau Kesah Kadang dia Seperti Idogom Sedangkan Ikhfah Pengertian Dari Ikhfah Itu apa Antara Idhar Dan Idogom Jadi katanya Ikhfah Itu memiliki Sifat Antara Idhar Dan Idogom Tidak jelas Tidak langsung Dileburkan Tapi Disamarkan Naam Lanjut Wamin Zurriyati Ianya Dinabarkan Wamin Zurriyati Zurriyati Wamin Zurriyati Naam Masya Allah Ustazah Nafidah Barakallahu Ustazah Nafidah juga Kayaknya sudah Di atas 50 juga 6 64 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kemarin 64 Di sini Masya Allah Masya Allah Barakallahu Ustazah Selanjutnya Umi Miftah Sahabat-sahabat Yang belum Mencoba Silahkan Raise hand ya Soalnya Ini kan Terakhir Untuk dengan Ustazah Ayo Silahkan Yang Ansabili Ansabili Diulang sekali lagi Ustazah Ansabili Coba ditutup Hidungnya Oke Lanjut Yusoruna Tambah lagi Ifa sedikit Yusoruna Yusoruna Oke Masya Allah Barakallahu Alhamdulillah Silahkan Lanjut Ustazah Fatima Silahkan Ustazah Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Silahkan Mohon Bimbingan Dan koreksinya Insya Allah Yang Huruf Jin ya Ustazah Huruf Jin Ya Huruf Jin Manja Manja Aga Nah Bagus Lanjut Wa An Zaka Ya Afan Wa An Zalah Oke Nah Masya Allah Barakatuh Lanjut Barakatuh Ustazah Lanjut Ustazah Udah Siapa Masih ada yang lain Anak Ustazah Oh iya Ustazah Ustazah Kayaknya terakhir Anak Ustazah Oh iya Mohon Bimbingannya Ustazah Ustazah Nur Kayaknya Mau baca Juga Kan Nur Hasanah Tadi Terlupa Dih Malam Ustazah Baik Nanti Abis Ustazah Ustazah Ya Langsung Huruf Shin Dan Bimbingannya Ustazah In Allah Insya Allah Mi Shai In Itu terlalu ini Apa Itmamul Harakat Mim Rasrahnya Jelaskan juga Mi Mi Shai Kayak N Ustazah Coba Rasakan Mi Kayak N Y Coba Mi Mi Shai In Nah Jadi Lisanya Siap Siap Kan Tengah Lidah Kan Tengah Lidah Kalau Kita Kan N Y Bagus Lanjut Robot Oke Masya Allah Barakallah Fik Lanjut Ustazah Nur Tadi Mana Baik Mohon Bimbingannya Ustazah Insya Allah Silahkan Mi Duh Huriha Ya An Fus Sakum Oke Masya Allah Barakallah Alhamdulillah Barakallah Jazakilah Khair Ustazah Yang lain Mau coba Ustazah 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 Mungkin 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 Mau Ini Siapa Sekarang Ustazah 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 Silahkan Baik Baik Boleh Bismillahir Itu Itu Juga Boleh Ustazah Yang Ifa Allah Oh Ifa Allah Ya Yang Tadi Ya Agak Susah Juga Ya Tadi Ini Ngalir Lewat Kemulut Lebih Banyak Suara Kemulutnya Lebih Banyak Daripada Ke Itu Langsung Pencet Aja Gak Bapak Ustazah Boleh Untuk Latihan Untuk Menjaga Oke Bagus Lanjut Bagus Itu Tinggal Andada Kasian Iya Bisa Berarti Kalau Tadi Ketutup Berarti Masih Banyak Yang Ke Hidung Nah Jasa Kilah Ustazah Lanjut Sudah Ustaz 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 Yang mana Yang mana Ustaz Yang mana Ustaz Ustaz Yang mana Yang Boleh Silahkan Mau coba Yang mana Ustaz Ya Siap Alhamdulillah 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 Baratollah Ustaz Ustaz Nurbaidi Silahkan Saya mau coba Juga Ustaz Terakhir 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 Baca Rugi Kalau Baca Oh Ustaz Nurbaidi Mau dimana Ini Ini agak selesai nih A'la ya Coba ditutup hidungnya Kayaknya masih ada ke hidung suaranya lebih banyak A'la A'la Atau tita ya A'la 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 Lanjut A'la 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 Lanjut Silahkan Ustaja Hendi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustajah Insya Allah Insya Allah Sada Hendi A'la A'la Coba ditutup hidungnya Sada A'la 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 Baik Baik Assalamualaikum Baik Baik Masya Allah Baraka Al-Fih Masya Allah Masya Allah Berapa Ustajah Umieh Udah punya cucu beliau juga Walaupun masih terlihat awet muda Iya Masya Allah Yang bersama Al-Quran itu Akan awet muda Insya Allah Kayak saya Ustazah awet muda Iya benar itu Mas Santi Masya Allah Ustazah Eli silahkan Baik Mohon bimbingan dah sedada Fond kamera sedada Iya Sebenarnya Ya Bagus lanjut Lanjut Tulanya panjang Oh iya panjang Nah gitu ya Jadi Menutup atau tidak Menutup hidung itu Sebenarnya dari segi suara beda Gitu ya Nah jadi kalau nanti kita tulibah kita Sekali-sekali dites Nah ini gimana suaranya Karena inilah tujuan pembagian ifa tadi Kadang ada yang sudah faham Tahu ifanya Ifa adenanya Tahu ifa a'lanya Tahu ifa ausatnya Tahu tapi dari Dalam hal praktiknya Masih Ada yang NG aja semuanya Hmm semuanya gitu ya Nah lanjut Masih ada Muka entah Kayaknya itu Umi Iko Umi Iko mau baca Umi Iko Ustazah Iko Ya silahkan Ustazah Iko Mau yang mana Masya Allah Silahkan Oh yang 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 Ab'ad 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 Oh yang Kalau samarnya ya Yang samar berarti yang Ikhfa adenah Kalau ab'ad Nah Rukof dan kaf ya Ustazah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Ustazah Benar Benar lanjut Boleh Boleh coba Coba praktekan Nah lanjut Kalau ditutup Ustazah Nah gak bisa ya Kita gak bisa melanjutkan bacaan Ketika Iqfa Ausat Kalau ditutup hidungnya Eh aldenah Kalau ditutup hidungnya Kita gak bisa melanjutkan lagi bacaannya Nah Berarti sudah Nah Kalau Iqfa'ala diamalkan Tertutup hidung Juga Ditutup hidung Akhirnya tertahan juga Berarti masih Salah dalam pengamalan Iqfa'alanya Samarnya yang tingginya Salah Gitu Nah insya Allah Barakallahu Ustazah Barakallahu Ustazah 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 Nani mau baca Silahkan Silahkan Ustazah Ada Nani Ustazah Mau yang mana Yang Ab'ad Ab'ad Nah Silahkan Ab'ad Ini ya Yang mana Ad'anah ya Kalau dari Samarnya Ad'anah Yang 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 apa sih Ab'ad Ab'ad Itu berarti Kalau Iqfa'ab'ad Tingkat Kesamarannya Oh yang A'la Ya Kalau yang A'la Berarti Yang A'la berarti Akrob Yang A'la ya Oh ya A'la Silahkan A'la Tawdil Coba ditutup Hidungnya A'la Tawdil Nah Jadi Kalau tadi Belum ditutup Suaranya NG Ketika ditutup Terpaksa turun Suaranya Nah gitu ya Gitu ya Nah Lanjut Akhirnya soalnya Kemulut Coba kalau Nggak ditutup Terlari ke hidung Nah Lanjut Ya A'la Dadan Coba A'la Dadan Oke Nah Lanjut Halal Toiban Halal Halal Toi Toi Halal Toiban Oke Nah Masya Allah Barakallahu Alhamdulillah Seperti itu ya Ustazah 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 Kalau nggak mau baca Saya baca Oke Silahkan Saya mau baca Yang ini Ustazah Yang J Sama Fax Oke Masya Allah Ya benar Silahkan Tapi Ini ketutupan Ini Ustazah Manja Aka Manja Aka Ma Mai 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 Jangan Seperti Mai J Mai 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 J Aka Gitu saja Itu jadi seperti ada huruf Mai gitu Jadinya Oh nggak boleh ya N nya tetap ada Manja Gitu Ah gitu Manja Aka Semuanya Gitu Jadi bukannya Mai Gitu ya Kalau Suaranya beda lagi Kayak Harpulin Jadi Nah Manja Aka Kalau Fa Fa Am Fusakum Ah gitu Jadi Am Fu Baru Kefa Am Fu Ya Seperti itu Kadang ada yang bacanya Bibirnya sudah di Fa Am Sudah siap-siap kefa Am Gitu ya Jadi kayak iklap Jadinya bacanya Am Fu Gitu Biasanya Jadi suaranya malah Seperti iklap Fusakum Alhamdulillah Udah semua Ustazah Cuman Ustazah Uyuyun doang Yang gak mau baca Lagi kegiatan Mungkin Afan Mau tanya sebentar Bisa Iya silahkan Kalau Misalkan Dengan Idgom Sama Idhar Kalau Sumpamanya Yang Akrob Itu Lebih Idgom Prosentasenya Lebih besar Daripada Idharnya Kemudian Yang Aus Abe Ade Itu Dia Idharnya Prosentasenya Lebih besar Dari Idgomnya Bisa gak Ustazah Yang mananya Maksudnya Kalau yang A'la Kalau akrob Kalau yang akrob Saya ini misalnya Yang akrob Yang akrob Itu Idgomnya Prosentasenya Misalnya Idgomnya 70 Idharnya 30 Kemudian Kalau Abe Ade Itu 70 Idharnya 30 Persennya Ini Apa Idgom itu Bisa gak Kalau kayak gitu Kalau yang Ausat Masing-masing 50 Itu bisa gak Dimisalkan Paham sebenarnya Paham mana maksudnya Tapi kadang Takutnya salah Idharto orang Macamnya dengan jelas aja Padahal sebenarnya Memang kita mengamalkan Sifat Gunah pada An-nya Karena dia termasuk Gunah Tingkatan gunah Yang Nakifah Yang kurang Bapak-bapak itu Sebenarnya Ini cuman Khawatirnya Ketika Idhom Karena dia Sifatnya itu Antara Antara Idhom dan Idhar Ini kita Dalam Tingkatan ini Itu adalah Dalam proses Cara Menyamarkannya Samarnya Antara Idhar Dan Idhom Baik Jadi Ada yang Ulang lagi Kalau Berdasarkan Mahrot Idhfahnya itu Ada Akrob Ada Aba'at Ada Ausat Itu berdasarkan Mahrot Berdasarkan Mahrot Kalau kita Membahs Tentang Tingkat Kesamarannya Idhfahnya Ada Idhfah A'la Adenah Dan Ausat Idhfah A'la Terjadi Terjadi pada Idhfah Akrob Nah Gitu Idhfah A'la Terjadi pada Idhfah Yang Akrob Mahrotnya Idhfah Adenah Terjadi pada Idhfah Aba'at Dan Idhfah Ausat Sama Terjadi pada Idhfah Ausat Gitu Baik Kalau kita Membahs Tentang Kesamaran Samar Ustajah Masih ada Waktunya Materinya Mau dilanjutkan Itu tuh Enggak Apa Mau Sedikit Boleh Ustajah Kan ini Hari terakhir Dengan Ustajah Oke Masya Allah Nanti Ustajah Mau di Kelas Privat Sahabat Jadi ini Kita Pos-posin Dulu Dengan Ustajah Hari ini Masya Allah Tapi kalau misalkan Ada waktu Segang Bisa berbagi Ilmu di kita Ini hanya Sekedar Idhah Kita merangkum Merangkum Bacaan Yang Lebih diutamakan Dalam riwayat Imam Hafaz An-Asim Karena itu yang Jumhur Diamalkan Salah satunya Yaitu Padamat Wajib Mutasil Dan Madjaiz Munfasil Madjib Mutasil Kita Sama-sama Tahu Mad Bertemu Hamzah Dalam Satu Kata Jaiz Munfasil Mad Bertemu Hamzah Dalam Kata Yang Terpisah Nah Mereka Ketika Wasol Dua Mad Ini Kan Sama-sama Dibaca Boleh Empat Atau Boleh Lima Nah Ini Jadi Kita Mengambil Yang Utamanya Imam Hafaz Membacanya Adalah Dengan Tawasud Atau Empat Harukat Nah Itu Kalau Kita Mengambil Keutamaannya Boleh Empat Boleh Lima Kenapa Biar Seragam Karena Boleh Dicampur Contohnya Baca Al-Kafirun Itu ada Madjaisnya Berulang-ulang Jangan Nanti Di Ayat Pertama Empat Eh Ayat Kedua Lima Ayat Ketiganya Empat Lagi Ayat Ketunya Lima Itu Enggak Boleh Kalau Mau Empat Dari Awal Empat Sampai Terakhir Harus Konsisten Harus Seragam Gitu Jadi Ini Kalau Membahas Entah Madwajib Mutasir Maka Lebih Utama Baca Dengan Tawasud Pernah Anda Sampaikan Madjais Munfasir Terbagi Dua Pernah Belum Ada yang Bagi menjadi Dua Belum Belum Jadi Sebagian Membagi Madjais Itu Menjadi Dua Ada Yang Namanya Munfasil Hakiri Ya Munfasil Hakiri Maksudnya Apa Munfasil Hakiri Itu adalah Bahwa Humat Itu Huruf Madnya Huruf Alif Madnya Itu Tertulis Dalam Umat Nanti Bisa Lihat Surat Apa Contohnya Anda Contohkan Contohnya Bima Unzil Bima Unzil Itu Bima Dengan Unzil Bimanya Itu Jelas Terpisah Ya kan Antara Bima Dan Unzil Jelas Terpisah Berarti Bima Alifnya Ada Unzil Yang Kedua Munfasil Hukmi Ini Anda Sampaikan Dulu Biar Paham Munfasil Hukmi Maksudnya Apa Huruf Matnya Kebalikan Huruf Mat Tidak Tertulis Dalam Rasan Itu Ada Pada Dua Kata Makanya Kalau Yang Tidak Tau Ketika Ditanya Hukum Ini Pasti Menjawabnya Mat Yuhah Setiap Kata Yang Ada Ya Nah Itu Hal Suaranya Hilang Kadang Suaranya Hilang Kadang Siapa Saya Aja Mungkin Kedenggeran Jelas Munfasil Hakiti Munfasil Hakiti Itu Tertulisnya Nampak Hamzah Terpisah Bima Ada Alifnya Unzila Kalau Munfasil Hukmi Dia Secara Hukum Terpisah Tapi Ditulis Dalam Satu Kata Secara Hukum Terpisah Sebenarnya Dari Segimana Dia Terpisah Tapi Dalam Penulisan Ditulis Dalam Satu Kata Jadi Kalau Yang Baru Belajar Ketika Kita Tanya Ini Dia Pasti Menjawabnya Mat Wajib Katanya Di Dua Kata Itu Pada Kata Ya 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 Kan Sebenarnya Dia Adalah Jais Munfasil Makanya Munfasilnya Hukmi Secara Hukum Terpisah Tapi Secara Tulisan Dia Satu Kata Kemudian Kata Satunya Lagi Itu Pada Kata Ha Ula I Benar Yang Ada Yang Menjawab Ha Ula Itu Adalah Mat Wajib Padahal Ha Ula Itu Juga Mat Jais Jais Munfasil Hukmi Karena Ha Itu Adalah Ha Datangan Ha Ziyada Ha Tambahan Asalnya Ula I Bukan Ada Ha Nah Jadi Dua Kata Ini Makanya Pada Munfasil Hukmi Kita Enggak Bisa Waqof Contohnya Ya Ayuhanna Ya Jangan Berhenti Ya Enggak Bisa Karena Secara Hukum Enggak Bisa Nah Itu Ya Tapi Kalau Pada Kata Bima Unzil Boleh Berhenti Dima Oleh Dua Harokat Itu ya Masya Masya Allah Munfasil Hakiki Munfasil Hukmi Ya Ini Kadang-kadang Yang Buat Apa Pertengkaran Bukan Pertengkaran Pertengkaran Debatan Di antara Ustajada Eh Ustajada Tolibah Dan Ustajah Nah Itu Jadi Jelaskan Seperti Itu Secara Rokom Makanya Kenapa Kita Dianjurkan Memakai Musaf Rasam Uthmani Madinah Itu Karena Kadang Penulisan Okan Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Rasulullah Makanya Pernah Sampaikan Tentang Lafaz Allah Aja Lafaz Allah Di Musaf Madinah Itu Tidak Ada Alif Yang Berdiri Di Atas Lafaz Allah Sahih Iya 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 Tujuan Apa Untuk Membedakan Penulisan Antara Lafaz Allah Dengan Lafaz Al-Lata Di saat Najm Ayat 19 Karena Al-Lata Itu Adalah Berhala Al-Lafaz Allah Itu Ya Allah Nah Dibedakan Penulisannya Dari Segi Penulisan Dibedakan Pertama Kemudian Dimana Lagi Dibedakan Dengan Menebalkan Huruf Lam Pada Lafaz Allah Sedangkan Al-Lata Lam Tetap Tipis Kenapa Karena Sebagian Riwayat Ada Yang Membaca Kepada Kalimat Al-Lata Itu Haknya Di Etaknya Dirubah Menjadi Hak Allah Nah Jadi Makanya Kita harus Berusaha Itu Menebalkan Huruf Lam Pada Lafaz Allah Allah Jangan Allah Ya Jangan Allah Tapi Allahu Tebalkan Allahu Nah Itu Apalagi Kira-kira Yang mau Dinin Yang kira-kira Penting Bacaannya Contohnya Di Ini Di Musfaitir Nah Faham Ada itu Lafaz Musfaitir Ya Publisannya Ada sinnya Itu ya Ada sin Ada swat Itu ya Nah Contohnya itu Dia hanya Di Nggak Semua ada Di surat Atur Atur Ayat 37 Ya kan Umat catat Biar nanti Ketemu Ada Di surat Atur Ayat 37 Itu ada sin Di bawah Sot ya Nah Karena sinnya Di bawah Sot Maka Ini boleh Dibaca Sin boleh Dibaca Dengan Sode Boleh Kenapa Nggak ditulis sin aja Kenapa Nggak ditulis Sot aja ya Nah itu Tujuannya apa Biar Bisa Mengkoordinir Bacaan Yang berbeda Contohnya Umahat baca Sot Di kirot Yang lain Baca Al-Fatihah Baca Sot itu Dengan huruf sin Ada dengan huruf zay Tapi tetap Itu dengan huruf Sot Kenapa Biar bisa Dibaca semuanya Coba Kalau itu huruf zay Orang Sot nggak bisa Yang baca sin Nggak bisa Jadi kalau itu Dengan huruf Sot Maka ada Dengan zay Bisa dengan sin Ya Jadi kalau atur Gimana Boleh sin Boleh Sot Ya Huruf surat Atur Yat 37 Ya Sudah Ya Surat Al-Baqoroh Ayat 245 Sama Al-A'raf Ayat 69 Al-A'raf Ayat 69 Itu ada sin Di atas Sot Ya Sudah Karena sinnya Di atas Sot Maka cukup Dibaca sin Saja Wayabe Sutu Bastoh Nah gitu Sudah Maka cukup Dibaca apa Usada Cukup Dibaca Sin aja Kalau sinnya Di atas Kalau sin di atas Sot Sin aja Kalau sin di bawah Sot Boleh sin Boleh Pilih itu Usada ya Boleh Mau dibaca sin Atau Sot gitu Kalau sin Di bawah Ya Nah Kalau di Al-Ghosh Ya Itu gak ada Ya Ya Kalau yang dua Tadi Al-Baqoroh Sama Al-A'raf Sin aja Wayabe Sutu Apa lagi Bastoh ya Bastoh Salah ya Bastoh Itu Kemudian Kalau Al-Ghosh Ya Itu tapi Gak ada ininya Cuman Kadang Umahat juga Salah Bimusoy Yutirun Berarti Dia gak ada Sin Gak ada Sot Berarti ya Sot aja Al-Ghosh Bimusoy Yutirun Bimusoy Gak ada Bimusoy Nanti Kalau memang Umat ada Waktu Kita Tuntaskan Kalau Waktunya Gak cukup Sekarang Ada Beberapa Ada lagi Contohnya Kayak Di Apa lagi Itu Ada yang tahu Itu Ada yang tahu Mata 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 Hanya Terdapat Tiga Kata Itu Dan Ada Di 6 Empat Al-Quran Matfarti 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 Nah ini boleh Bacaan Imam Hafiz Itu membaca dengan dua cara Walaupun yang lebih utama adalah Dengan dipanjangkan hamzahnya Kemudian Imam Hafiz membaca Dengan dua cara Yang satunya dengan Mentashilkan hamzah Kedua Diringankan hamzah kedua Jadi Allahu khair Itu boleh Az-zakarayin Al-ana Ya berarti Dengan berapa cara Bacanya disini Dibaca dengan Namharokat Kemudian dibaca dengan Tashil Tapi yang lebih utama Adalah dengan Namharokat Seperti yang Ajamiu itu Kalau Ajamiu itu Hanya bisa untuk Ini aja Yang ditashil aja Ustazah Gak bisa Dengan cara Dipanjangkan matnya Itu gak bisa ya Enggak Kalau ini Itu memang Tashil Kalau Imam Hafiz Dia hanya Di satu tempat Itu aja Tapi kalau Lain banyak Salah satunya Ibnu Kasir Itu banyak Kali sitap Ada hamzah Yang gandengan Baik satu kata Atau dua kata Dia ditashilkan Semua Ustazah Ustazah Apa Ya Untuk yang Horusin kecil Tadi ya Ustazah Kalau dia di Al-Quran yang Cetakan Indonesia Itu dia Sinnya tetap Di atas Ustazah Ini surah aturnya Apur Sinnya tetap Di atas Gak di bawah Gak di bawah Oh iya Coba Kita lihat Kalau di Musaf Bukan yang Madinah Yang Indonesia Oh Indonesia Jadi apa Itunya ditulis Sinnya di atas Tidak di bawah Sinnya di atur Di bawah Ya Boleh dibaca Sin boleh dibaca Sot katanya Kadang ada sebagian Yang mengatakan Seperti ini Ada Kalau sinnya di atas Sot Maka lebih baik Dibaca Sin Kalau sinnya di bawah Sot Lebih baik dibaca Sot Nah gitu ya Ada yang Berpendapat Seperti itu Atur Atur Ntar Anda cari Atur 525 525 525 Usmani juga sama Di bawah Sot Kalau di itu Katanya Indonesia Di atas Ya Di Indonesia Di atas ya Nah Ya kan Makanya itulah Kita tuh Sebaiknya Maka Musaf Bukan gak boleh Boleh Tapi Kalau mau Biar terpakai Ilmu yang kita bahas Ya Musaf Medina Karena Gak semua Ada yang bisa Membaca Musaf Medina tuh Katanya Banyak kali Uruf-urufnya Katanya Tapi gak dibaca Banyak kali Bulat-bulatnya Ada Sot Yang apa Amsah wasol itu Kadang suka dibaca U Gitu ya Nah 37 7 Ya Ya Pada satu Satu lagi ya Satu lagi Pada kata Do'afan 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 Pernah Do'afan 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 Ada yang baca Boleh dengan Fathah Atau itu ya Nah Dia Lafaz Do'afan Do'afin Itu Di se-arum kan Arum ayat 404 ya Arum ayat 404 Itu Lebih utamanya Dibaca Fathah Tapi Boleh dibaca Dengan Dommah Ya Cuman Fathah itu Lebih didahulukan Dari Dommah Menurut Para Kuro Ya Contohnya Do'afin Wa Do'afan Do'afin Wa Do'afan Roo Min Roo Min Iftah Afan Afan Contohnya Allah Alladhi Khalaqakum Min Do'afin Thumma Ja'ala Min Ba'ad Do'afin Kuwah Thumma Ja'ala Min Ba'ad Kuwah Do'afan Wa Sayibah Yakhluk Ma Yashā'u Wahoo Al-Alim Al-Qadir Jadi Kalau kita membaca Fathah Di awal Fathah Temua Jangan dicampur-campur Ada Tiga kali Diulang Do'afan Do'afan Do'afin 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 Jadi Kalau bacanya Di awal Dommah Dommah Aja terus Kalau baca Fathah Fathah Aja Tapi yang Imam Hafaz Lebih membaca Dengan Fathah Tapi boleh Dibaca Boleh Karena Sebagian membaca Dengan Dommah Kita ngambil Yang utamanya Lanjut lagi Nanti Ingat-ingatin Ya Contohnya Disra'al Insan Ayat 4 Kalau Waqaf Pada kata Salasila Itu boleh Waqaf Dengan Dua Cara Al-Imsan Ayat 4 Boleh dengan Membuang Alifnya Salasil Atau Boleh dengan Salasil Padahal Disana Ada apa Bulatan Kecil Sifrul Sifrul Mustadir 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 Yang lonjong Apa yang bulat Mustadir Jadi Yang lebih utama Dua Cara Yang Mukeddam Itu adalah Dengan Menetapkan Alif Tetap ada Alifnya Kalau Waqaf Salasila Karena Kita Sesuai Dengan Rasa Mushaf Tadi Ada Sifrul Mustadir Qo'in Itu pada Salasil Ini Kalau Di rangkum Yang Kemudian Cara Di huruf Muqat To'ah Yaitu Pada Huruf Di surat Mariam Dasrat Asyu'aro Yaitu Huruf Ain Khusus Huruf Ain Kan Sebagian Ada yang Baca Dengan Empat Harokat Karena Kenapa Dibaca Empat Harokat Ain Karena Sifat Lemah Tadi Pada Huruf Ain Yaitu Sifat Lin Maka Sebagian Baca Dengan Empat Harokat Kalau Kita Hafas Membaca Dengan Enam Harokat Jadi Kalau Ada Pertanyaan Bolehnya Ain Ini Dibaca Empat Boleh Jadi Kalau Mau Diamalkan Dua-duanya Baca Boleh Tapi Lebih Utama Bacaan Yang Mukoddam Yang Utama Adalah Dengan Enam Harokat Atau Ishba Namanya Jadi Kalau Kita Baca Ain Dua-empat Harokat Contohnya Ain Si Kho Kalau Dibaca Enam Enam Kan Sama Dengan Gah Hay Ain Sode Kepada Lafas Itu Boleh Dibaca Dengan Enam Boleh Empat Tapi Lebih Utama Kalau Hafas Enam Harokat Itu Ada Di Ya Di Kitab Dimasan Al-Jazari Kemudian Di Surah Anam Ayat 36 Ketika Ada Tolibah Kita Wakaf Di Tengah Tengah Ayat Pada Kalimat Sama Atani Itu Juga Boleh Dengan Dua Cara Boleh Dengan Menetapkan Adaya Sama Atani Atau Boleh Boleh Juga Wakaf Dengan Dibuang Yanya Tapi Yang Lebih Utama Dengan Menetapkan Ya Sesuai Dengan Rosam Lagi Anamal Ayat 36 Falam Maja Sulaiman Kola Atumiddunani Bimalim Fama Atani Atani Atau Fama Atani Gitu Ustazah Nanya Boleh Ya Silahkan Suaranya Ini pada Surat Al-Hujurat Yang Ayat 11 Itu yang Biksalismu Itu yang Benarnya Bacanya Gimana Oh ya Al-Ismu Pada surat Al-Hujurat Ayat 11 Biksalismu Fusuku Itu ya Ba'dal Iman Kalau Kita Ibtidak Padalah Ismu Itu Itu ada Dengan Dua Cara Yaitu Dengan Membaca Alismu Ya Alismu Kenapa Karena itu Sebagian Kalau kita Nyebutnya Nakal Nakal Hal yang Lebih tepatnya Adalah Yang terjadi Di sana Juga Pertemuan Dua Tukun Ya Kalau yang Kita Mengatakan Nakal Itu Memindahkan Harukan Hamzah Kedua Dengan Sehuruf Sebelumnya Kenapa Karena Ada Dua Hamzah Wasol Coba Perhatikan Di Hujurat Ayat 11 Itu Pada Al Ada Hamzah Wasol Ismu Juga Ada Hamzah Wasol Jadi Karena Katanya Karena Ada Dua Hamzah Wasol Hamzah Wasol Di Tengah Tidak Dibaca Akhirnya Harokat Hamzah Wasol Dipindahkan Ke huruf Sebelumnya Itu Huruf Lam Jadi Kalau Memulai Dibaca Alismu Alismu Ya Ada Juga Yang Dengar Itu Ya Alismu Yang Asalnya Alismu Hal Hal Hamzah Wasol Yang Di mana Hamzah Wasol Coba Kalau Ditulis Al Ismu Al Ismu Berarti Ada Dua Hamzah Wasol Jadi Kalau Memulai Dari Satu Ada Dua Cara Boleh Dengan Memfathahkan Hamzah Wasol Alismu Atau juga dengan lismu aja Tanpa aliflam Tanpa alnya Cuman yang mukoddam adalah Alismu Alismu Jadi kalau disambung dengan Biksalismu itu Iya gitu Biksalismu Oh iya Biksalismu 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 Itu tadi ya Kenapa kalau kita ambil kenakal Katanya apa Karena ada Ada dua Hamzah wasol disana Hamzah wasol yang kedua itu kan gak dibaca Karena dia di tengah-tengah Akhirnya Hamzah wasol ketika memulai dipindahkanlah Ke huruf yang sebelumnya Yang sukun yaitu huruf lam Atau sebagian juga ada yang mengatakan dengan Karena ada kaedah Il tiko usakinain Jadi harus ada Takholusnya Takholus il tiko usakinain itu maksudnya Harus ada Solusi Takholus artinya solusi Solusi membacanya gimana Akhirnya seperti itu Dibacalah menjadi Ada pertemuan dua huruf Sukun gitu ya Akhirnya Dikasih lah harokat lam Sukun menjadi Kasrah Pembahasan il tiko usakinain itu Juga ada ya Pembahasannya itu Masya Allah juga sebenarnya Jadi boleh dengan Alismu Boleh dengan Lismu aja Tapi yang lebih utama adalah Alismu Alismu Ustazam Boleh menyambung Dari yang Biksalismu Jika kita mulai Bacaannya dari Hamzah wasol yang kedua Jadi bacanya gimana Alismu Kalau kita Memulai membaca dari Hamzah kedua Berarti alnya dibuang kan Iya Jadi Ismu Atau Lismu Nah itu Kalau yang anak Bawa pelajari itu Disini ada dua cara Tidak dengan Alismu Yang kedua Dengan Dengan apa Membuang Amzah wasolnya Amzah wasol kedua Amzah wasol pertama Jadi Jadi baca Lismu Kenapa Karena tidak Membutuhkan lagi Hamzah wasol Sebelumnya Kenapa Tidak dibutuhkan lagi Hamzah wasol Daripada kata Al Karena sudah Diperbolehkan Makanya Tidak dari Lam Karena Arokat Hamzah wasol Yang kedua Tadi sudah dipindahkan Kelam Jadi Kita tidak butuh lagi Hamzah wasol Yang pertama Kalau di Ini Tapi Yang Mukodam Adalah Alismu Tapi Kalau ada yang Membaca dengan Alismu Berarti itu Boleh Ada Oh Yang lebih Utamanya Alismu Alismu Nah Satu lagi Boleh ya Satu lagi Satu lagi Umahat Nanti Coba Sekali-sekali Baca Surat Al-Imran Ayat Satu Dan Dua Digabung Ya Sekali-sekali Digabung Membacanya Nah Di sini Imam Khafaf Membaca Dengan Dua Cara Alif Alif Mim Allah Itu ya Yaitu Dengan Memfatahkan Mim Kalau digabung Kenapa Ada Pertemuan Lagi Alif La Mim Mim Sukun Dengan Amzah Wasol Tadi Sukun Sukun Dan Sukun Nah Kenapa Nggak Mim Nggak Dikasrohkan Atau Didomahkan Kenapa Nggak Kasroh Ya Yaitu Untuk Menjaga Lafaz Allah Biar Tetap Tebal Jadi Alif Lam Mima Mima Jadi Di sini Boleh Dibaca Dengan Dua Harokat Atau Dengan Enam Harokat Pada Huruf Mim Kalau Nanti Mau Baca Praktik Silahkan Contohnya Gini Dengan Dua Harokat Atau Kosor Alif La Mima 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 Dua Harokat Kalau Dengan Enam Harokat Alif Mima 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 Huruf Mim Mima Dan Yang Muqaddam Adalah Enam Harokat Diulang Cara Bacanya Oh iya Enam Enam Tapi Muqaddamnya Kita Mewasalkan Baca Di Alif Mim Khusus Di Surah Ali Imran Menyambung Ali Imran Jelas Surah Yang pertama Dengan Kosor Pada Mimnya Ini kita Pada Mimnya Yang Dibahas Yang Dengan Dua Harokat Contohnya Alif La Mim Mim Mattahu La Ilaha Ilaha Itu Dengan Dua Harokat Jadi Di Ali Imran Ini Umar Sambung Bacanya Karena Anah Kalau Setap Satoran Atau Alim Imran Disambung Kemudian Kalau Yang Dengan Enam Harokat Enam Harokat Mimnya Tetap Seperti Biasa Alif La Mim 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 Gitu Tetapi Mimnya Tetap Fathah Usadaya Difathahkan Iya Tetap Fathah Kenapa Mimnya Fathah Kenapa Enggak Kasroh Biasanya Membaca Iltiqau Usakinan Di akhir-akhir Itu Di tengah-tengah Itu Biasanya Dia Lebih Dibaca Kasroh Contohnya Tanwin Bertemu Amzah Wasol Itu Iltiqau Usakinan Minis Muhu Contohnya Tapi Khusus Pada Kata Mina Dan Alif La Mim Pada Soal Alim Mron Ini Iltiqau Usakinannya Mim Yang Sukunya Dibaca Fathah Sama Kata Mina Min Al-Baytu Dibaca Min Al-Baytu Bukan Minil Atau Minul Oh Iya Ya Benar Kata Mina Dan Ini Khusus ini Dua ini aja Yang itu Sayinannya Yang Fathah Kalau Selebih itu Kasroh Contohnya Dari mana Dari Masjid Min Al-Masjidu Kan Min Al-Masjidi Jadi kan Agak berat Akhirnya Untuk Memudahkan Membaca Dibaca Min Al-Masjidi Jangan Minul Jangan Minul Sekali-sekali Minul Atau Minil Dia sudah Kayak Minal Nah Alas Sebenarnya Ada huruf Rok Gitu juga Tapi nanti Kayak Insyaallah Karena Disini Sudah Mau Jumat Insyaallah Mau Persiapan Jumatan Anak Bujang Sebenarnya Masih ada lagi Contohnya Kayak kita Baca Soal Hakkoh Kita Sambung Lagi Ustazah Kalau Ustazah Ada senggang Waktu Kita sambung Lagi Kita Bikin Pertemuan Lagi Boleh Nanti Biar Enggak Enggak Terputus Ustazah Kan Senggang Hari Rabu Insyaallah Tadinya Kan Mau Buat Kelas Umum Hari Rabu Bukan Hari Rabu Bukannya Rabu Jem 2 Jem 1 Enggak Bukannya Selasa Rabu Selasa Kan Itu Klas Priva Oh Gitu Nanti Ada Usanya Yang Segini Insyaallah Masih Bisa Karena Ini Waktu Contohnya Nanti Ada Baca Pertemuan H2 Saktah Kalau Kita Saktah Ayahnya Di Empat Empat Misalnya Gitu Ya Atau Membaca Tafkim Tarki Gitu Gimana Gitu Yang penting Penting Tapi Jarang Penting Tapi Jarang Bukannya Hari Rabu Saja Senggang Apa Namanya Kan Rabu Pagi Kan Mengajar Kayaknya Siangnya Senggang Sampai Duhur Sampai Selesai Mau Keasar Kandek Asar Kan Ada lagi Skejul Salah Anak Anak Rabu Ini Di Nanti Kita Hubungan Lagi Saja Oke Siap Gitu ya Umat Yang Berarti Kalas Um Tentang Ya Usah Jangan Mau ada Kegiatan Lagi Ya Nah Tentang Ikhva tadi Insyaallah Difahmi ya Kalau gak Faham Nanti Mudah-mudahan Kita ada Waktu Lagi Intinya Kayak Tentang Ikhva Itu Makrot Tadi Yang menyebabkan Kesamarannya Berbeda-beda Jadi Ikhva Itu Siap-siap Jangan Langsung Masuk Ke huruf Nun Jangan Ke huruf Ikhvanya Nah Gitu Ketika Dia tipis Tipiskan Ketika Dia tebal Tebalkan Ya Tipis Turunkan Lisannya Datar Tebal Tebalkan Angkat Pangkalidah Nah Untuk Baca-baca Ini Dalam Riwayat Hafiz Ini Tarik Syatidiyah Itu Masih ada Beberapa Lagi Yang Belum Mudah-mudahan Nanti Ini Waktunya Dengan Mutenta Ya Insyaallah Terus Ijin Bertanya Terakhir Kan Kalau Kita Misalkan Huruf Tebal Kita Mengarahkan Ustaz Kalibah Kita Agar Huruf Kof Langsung Disambungkan Dengan Huruf Kof Nah Jika Kita Bicara Ikhva Kadangkan Ikhva Kita Tebal Tanpa Kita Sadari Padahal Itu Harusnya Tidak Tebal Supaya Kita Menipis Menipiskannya Itu Bagaimana Ada triknya Atau Caranya Bagaimana Kalau Misalkan Itu Kan Kalau Disenyumkan Kan Tidak Juga Jadi Biar Supaya Lisannya Turun Kuncinya Dilisan Itu Jadi Cara Menebalkan Huruf Itu Ada Dengan Dua Cara Mau Dia Di Huruf Ro Di Huruf Lam Di Hukum Ikhva Atau Dimanapun Ketika Menebalkan Huruf Itu Dengan Dua Cara Yang Pertama Yaitu Dengan Mengangkat Tangkal Lidah Atau Isti'la Yang Kedua Dengan Menempelkan Tapi Ada Yang Hanya Dengan Menempelkan Ada Hanya Dengan Mengangkat Pangkal Lidah Aja Khusus Huruf Ro Menhuruf Ro Lafaz Allah Kemudian Ada Dengan Kedua Caranya Yaitu Menipiskan Berarti Harus Dijauhkan Jadi Lisannya Yang Berarti Dilatih Lisannya Biar Dia tipis Lebih Diturunkan Contohnya Lisannya Santai Kalau Naik Dia Naik Sikit Aja Suaranya Bunyinya Beda Gitu Dia Kemudian Suara Suaranya Turunkan Gitu Tapi Kadang-kadang Kita Nggak Menyadari Kalau Itu Naik Nah Itulah Makanya Memang Seperti Itu Tapi Insyaallah Kalau Ketika Kita Belajar Dengan Tolibah Itu Kan Kita Sambil Belajar Jadi Belajar Mengajar Memang Perlu Nggak Bisa Dipisahkan Belajar Mengajar Ya Otomatis Kita Kan Murid Kita Yang Nggak Mungkin Kita Mencari Murid Yang Lebih Ber Ilmu Ya Kan Otomatis Yang Mereka Nggak Tahu Kalau Yang Bacaan Kita Mungkin Kira-kira Nggak Naik Gitu Kecuali Kalau Dapat Murid Yang Kritis Yang Benar-benar Tapi Berarti Kalau Murid Nggak Tahu Berarti Salah Kelas Salah Kelas Kita Mencari Yang Sesuai Dengan Ini Kita Nggak Apa-apa Dilatih Terus Makanya Lisan Itu Yang Dilatih Seperti Seperti Kita Paso Hatulisan Dulu Anak Pernah Belajar Tahaji Ternyata Untuk Pemula Susah Karena Lebih Bahasa Arab Semua Dulu Kalau Kami Tahaji Namanya Pakai Kitab Fatur Rahman Yang 2016 Belajar Itu Jadi Yang Anak Pakai Nanti Itu Caranya Seperti Itu Menjaga Itmam Mulharokat Menjaga Mizan Mulharokat Jadi Nanti Di Kitab Itu At-Tahsin Itu Untuk Dijaga Jadi Jangan Sampai Dijaga Mizannya Timah Sama Abada Kalau Ditahjikan Abada 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 Jadi Sama Gitu Insya Allah Cukup Cukup Saya Alhamdulillah Kalau Ada Ini Nanti Boleh Kita Tanya Nanti Anda Kirim Post Kalau Ada Pertanyaan Mohon Maaf Dengan Tiga Laku Kurangnya Itu Ilmu Yang Sampai Ke Anak Kalau Ada Salah Atau Koreksian Boleh Silahkan Disaling Mengingatkan Kita Tetap Semangat Semuanya Yang Mesti Muda Mudah Cemburulah Kita Kepada Ibu Ibu Kita Yang Sudah Di Atas Usia 40 Tahun Masih Bersemangat Untuk Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran Intinya Niatkan Ketika Umur Kita Sudah 40 Tahun Pasti Akan Ada Juga Orang Yang Julit Ngapain Belajar Sudah Tua Kita Niatkan Adalah Untuk Bekal Kita Di Akhirat Alhamdulillah Masih Diizinkan Seperti Usaha Usaha Yang Lain Tadi Masih Sudah Umur 70 Diizinkan Allah Untuk Mengajar Berarti Allah Pilih Kita Untuk Menjadi Salah Satu Penjaga Al-Quran Dengan Mengajarkan Kembali Walaupun Usia Sudah 70 60 Masya Allah Jadi Yang Mudah Jangan Patah Semangat Karena Baik Atau Enggaknya Bacaan Kita Berproses Gak Bisa Langsung Harus Hari Ini Selesai Bagus Bacaannya Kalau Alhamdulillah Bagus Alhamdulillah Tapi Kalau Belum Berkabar Tetap Semangat Semuanya Semoga Allah Mudahkan Lisan Kita Untuk Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Dan Mudah Mengajarkan Mengajarkan Sehingga Kita Sampaikan Membuat Saudara Saudara Kita Faham Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Jadi Maksudnya Jangan Hanya Faham Untuk Diri Sendiri Jangan Lupa Saling Mendoakan Doakan Tolibah Tolibah Kita Biar Mereka Mudah Dalam Memahami Ilmu Yang Kita Sampaikan Mungkin Itu Aja Dari Anak Tetap Semangat Semuanya Ini Masya Allah Hari Jumat Salah Satu Hari Yang Doa Kita Dijab Allah Jumat Barokah Masya Allah Dari Anak Sekian Semangat Semuanya Kita Tutup Dengan Baca Doa Majelis Subhanallah Assalamualaikum Manila Saya Ijenin Meeting Ya Sahabat Sampai